Oke teman-teman, lihat banyak banget, besar banget perkubunannya di belakang sana juga ada perkubunan Lagi ada kuda poni Namanya Blast Milk Tisto Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja seperti Mariko disini Nah hari ini aku lagi ada di kota Estante, Titoruea, Provinsi Girona, Catalunia, Spanyol Kita lagi ngejenguk apartemen musim panas kita karena udah 6 bulan tidak kita ngejenguk Apartemen musim panas kita ada disini Padahal ini masih belum musim panas, tapi karena udah lama jadi kita harus datang buat ngeliat keadaan apartemen kita Nah hanya deket dari apartemen kita, apartemen kita disana ya Itu ada perkebunan, perkebunan cantik banget Ini tuh perkebunan tanaman ordi Kalau bahasa indonesianya Barli Itu bagus banget teman-teman, lihat jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Barli adalah sejenis serealia untuk pakan ternak, penghasil mal, dan sebagai makanan kesehatan Barli adalah anggota suku padipadian Pada tahun 2005, Barli berada pada urutan keempat ditinjau dari jumlah produksi dunia dan luas area penanaman serealia di dunia Waktu berkecambahnya sekitar 1-3 hari Lihat disana masih ada lagi teman-teman Disana juga masih ada teman-teman Perkebunan tanaman ordi atau bahasa indonesianya tanaman apa soalnya ku? Barli Barli, tanaman barli ya kalau bahasa indonesianya Nah jadi itu teman-teman, ini tuh bisa jadi nanti dijadiin sereal Atau salah satu, salah satu ingrediensnya pembuatan minuman bir ya Sama makanan binatang Kalau gak salah bisa dijadiin jadi makanan binatang juga Teman-teman bisa cek di Wikipedia Bagus banget teman-teman Pokoknya sejauh matamu mandang ke sana itu kuning semua Serang ya Oke ini kebun ordi, Barli Ini nanti mereka ambil bulan Juni bikin bir Bisa juga bikin makanan untuk binatang Binatang di kebun Sapi, semua makanan ini nanti Tapi lebih bagus, minum Jadi teman-teman, tanaman ini itu biasanya ditanam di musim gugur Sebelum musim dingin ya sayangnya Jadi sekarang dia lagi masuk pertumbuhan Nanti panennya di harvest itu di akhir bulan Juni Kalau gak salah ya Nanti dia bakal jadi kering gitu Terus dibikin sereal, makanan binatang Dan salah satu bumbu buat pembuatan minuman bir Cantik sekali, aku agak takut deket disana Karena tadi disana itu banyak banget itu teman-teman Banyak bih, banyak lebah lagi kerja Nanti kita di bukit Terus ini gak tau di teman-temannya ada Ada bunga bunga warna putih Ini bunga apa ya? Liar ya Ini kayaknya bunga liar Atau apa? Suamiku, kayaknya ini Ini bukan tanaman liar Tapi ini kayaknya sama Tanamannya oli tapi yang berwarna putih Karena ini mirip banget Jadi hanya beda warna ini yang warna putih gitu ya Sama banget Terus kalau diperhatikan baik-baik Suamiku bisa fokus Ini tuh masih banyak yang belum Belum blossom gitu Belum buka Masih kayak gini, masih kuncup Nih Masih kuncup Oke teman-teman Lihat banyak banget Besar banget perkebunannya Di belakang sana juga ada Perkebunan Apa namanya Ordi Di sini itu Banyak banget perkebunan Dan peternakan Kita disana Itu ada peternakan Dan lucu banget Karena sekarang lagi ada Kuda poni Teman-teman Lihat nih Ini tumbuhan Apa? Tumbuhan Liar ya Dia tumbuhnya liar Ini tuh namanya lucu Namanya ada beberapa sih Tapi yang aku tahu Namanya itu Tanaman Blast Milk Tistle Jadi blast itu kayak blast berkat Milk itu kayak susu Tistle Tistle gak tahu peserannya siapa Kalau ada yang tahu Teman-teman bisa bantu aku Nah ini tuh nanti ada bunganya Bunganya tuh warna Ungu Kayak ini nih Ini udah mau bunga nih Lu Ini sayang Ini Ini dah Ini tuh bunganya Tapi nanti bakal gede Warnanya ungu Tuh kan Cantik bunganya Aku suka Barley adalah bahan utama Dalam produksi bir dan whisky Barley baris ganda Secara tradisional Digunakan dalam bir Jerman Dan Inggris Barley 6 baris Secara tradisional Digunakan dalam bir Amerika Tetapi sekarang Kedua varietas tersebut Umum digunakan Disuling dari bir hijau Whisky dibuat terutama Dari jelai di Irlandia Dan Skotlandia Sementara negara lain Telah menggunakan Sumber alkohol Yang lebih beragam Seperti jagung Gandum hitam Dan gandum yang lebih umum Di Amerika Serikat Di Amerika Serikat Jenis biji-bijian Dapat diidentifikasi Pada label whisky Jika jenis biji-bijian tersebut Mencapai 51% Atau lebih Bahan dan beberapa Kondisi lain terpenuhi Sekitar 25% Dari produksi Jelai Amerika Serikat Digunakan untuk Pembuatan malt Dimana jelai Merupakan biji-bijian Yang paling cocok Oke teman-teman Terima kasih Udah nonton video aku Hari ini Di X-Tapim Kalau teman-teman Berkenan Bisa bantu Subscribe Like Dan yang mau tanya-tanya Bisa komen di bawah Terima kasih banyak Teman-teman Dan Nantikan video Selanjutnya Selamat menonton! Hola ini bukan gede lain ini bukan eh gede lain olah liat dia dateng ini kuda poni tau namanya itu lucu deh taman ini tuh dia nombol liar namanya tuh blessed milk tistel, tanaman, susu berkat, susu, tanah jadi tanaman ini tanaman berkat, susu, tistel aku gak tau bahasa Indonesia apa karena namanya blessed milk tistel, lucu ya bagus deh itu kayaknya dia ada bunga, bunganya warna ungu kalau gak salah nih pemanahnya temen-temen Dari mobil di jalan aja udah kayak gini Teman-teman Bagus banget